Hai guys, kalian percaya nggak sih kalau pernah ada dinosaurus yang hidup di dunia ini? Wah, kalau Momon sih percaya dan aku denger dinosaurus itu besar banget dan ruganya mengerikan. Ah, aku takut. Hmm, tapi Momon penasaran. Kira-kira apa ya makhluk terbesar yang pernah ada di dunia ini? Kalian pasti juga penasaran kan? Yaudah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, kali ini kita bandingkan dari makhluk yang paling kecil di bumi ini. Atau disebut dengan manusia. Enggak ya, Tun. Soalnya semut kan, Tun. Tapi dia bandingkan langsung ke manusia nih, Tun. Oh, ini yang paling kecil ya. Ini demikian dari paling kecil ya. Oh, iya. Paling kecil itu adalah karakter dari Roblox 95 cm. Wah. Emangnya orang... Oh, ini Roblox yang 9,95 cm. Berarti orang Roblox yang pendek sekali. Iya, berarti karakter Roblox kita itu cuma 95 cm pendek ya. Wah. Kira-kira tinggi teman-teman berapa? Coba tulis di bawah kolom komentar. Oke, kita baru masuk ke dalam human. Yaitu manusia yang asli, guys. Tinggi manusia asli adalah 1,8 meter. Ini kayaknya tinggi orang bule. Ya, ini sebenarnya orang yang buat game ini mungkin orang bule. Jadi itu 1,8 ya. Tapi kalau kita hero Indonesia, paling tinggi paling 1,7-an itu datang malam ini. Enggak, Atun cuma 1 meter. Pendek-pendek. Kamu jangan bayangnya, Nge-men-men-men-gok ya. Enggak ya. Nge-men-men. 1,9999 miliar juta. Oh, nipu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke hewan bawah laut. Dia itu adalah Hammerhead Shack. Atau kepala palu. Kalau enggak salah. Iu, palu. Jadi ini bisa dipakai apa-apa untuk itu bikin rumah. Wah, enggak, 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 enggak mungkin. Ini hiunya, guys. Dia enggak makan manusia soalnya kepalanya ini terlalu besar, guys. Jadi kita enggak bisa masuk ke dalam mulutnya. Nah, mulutnya juga kecil-kecil, ya. Enggang, 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 enggang. Tapi tetap berbahaya. Selanjutnya... Great White Shack atau hiu putih, guys. Ini adalah hiu yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Soalnya giginya. Lihat, Tune. Alah, alah, digigit kau tuh. Ata-ata gitu. Aku paling takut sih sama hiu. Mengerikan, guys. Serem sekali. Ini kau digigit. Langsung kita menjadi sosis. Iya sih. Jadi sosis, guys. Kalau ketemu hiu, Jangan berenang di sana, ya, guys. Jangan. Selanjutnya adalah Sunwater Crocodile. Ini adalah buaya yang biasa, guys. Dan panjangnya itu 8,6 meter. Wow. Kalau ketemu buaya seperti ini, kalian harus begini. Yeay. Enggak, enggak, enggak. Kalau ketemu buaya seperti ini, lari, guys. Jangan dansa-dansa. Digigit nanti. Ini pelintir agak, enggak, enggak gitu. Oh, lihat. Mukanya itu mengerikan. Enggak, enggak, enggak. Takut, enggak. Nah, selanjutnya ini adalah Hiu. Wah, killer whale. Ah, bukan hiu ini tuh. Ini paus, kan? Betul sekali. Itu paus. Itu killer whale. Whale itu paus. Gimana sih ini? Oh, yang whale itu paus, guys. Paus yang sangat besar. Tapi yang aku tahu, paus ini baik tuh. Kenapa dia bilang killer, ya? Aneh-aneh, ya. Nah, mungkin dia pembunuh ikan-ikan. Ah, mungkin ya, guys. Lihat panjangnya itu adalah 9 meter. Eh. Kepala tuh dimakan. Tidak. Ya, aku dimakan. Yeay. Mahagia makan. Ya, ya, ya. Kamu lihat dulu dalam mulutnya itu. Gendis sekali, Mon. Oh, magar ikan sekali. Ini. Kalau kamu dimakan sama ini, kamu akan maju, maju, maju. Dan keluar lewat pantai belakang. Oh, iya sih. Jadi pupuk, guys. Jadi pupuk. Tapi giginya itu tajam banget yang ini ya, Stun. Sampai keluar-keluar kayak gini. Bahaya banget. Betul sekali. Tapi dia tidak punya mata. Matanya dicongkel. Dia kayaknya green, Mon. Enggak, Stun. Ini adalah ikan purbakala, Stun. Zaman dinosaurus. Dan panjangnya itu adalah 9,5 meter. Beda 0,5 meter dengan paus ini. Bukan hiu. Eh, ada hiu lagi. Ada hiu. Ini adalah hiu yang mengerikan. Kenapa? Karena dia tidak gosok. Oh, giginya hitam, guys. Pakai kopek so, Ben. Jangan kau jorok. Oh, ini namanya adalah submarine sock. Nah, aku dengar hiu ini, Stun. Berada di laut yang paling dangkal, Stun. Makanya dia warnanya agak gelap-gelap kayak gini, Stun. Nah, ini panjangnya adalah 9,5 meter, Stun. Berarti ini lebih besar dari ikan purbakala ini, Loh. Tapi sepertinya dia suka sekali dengan berantem. Kamu lihat dulu badannya. Penuh dengan banyak gores-goresan. Oh, iya. Banyak gores-goresan, ya. Mungkin karena di bawah laut, Stun. Banyak sampah-sampah, Stun. Jadi tergores badannya, Stun. Nih, hiu apaan nih? Kenapa kepalanya ada dua? Ini adalah hiu yang paling aman, Mon. Hiu yang paling baik. Kenapa? Karena kalau kita di tengah-tengah, giginya nggak bisa gigi kita, Mon. Enggak, Stun. Dia nggak bisa melok ini, ang-ang-ang gitu, kan. Bahaya ini. Ini adalah two heads up. Emang ada beginian? Kayaknya nggak ada. Ada ini bohong-bong, ini main. Ini nggak tahu ya. Kira-kira menurut teman-teman, ada nggak hiu kayak gini di bumi kita? Menurut aku sih ada, Stun. Ada, Stun. Ini cuma ada di Roblox. Enggak. Nah, kayaknya di bawah laut itu ada hiu kayak gini, Stun. Namanya ada two heads up. Dan panjangnya itu adalah 10 meter. Oh my God, lebih tinggi dari rumahku. Bahaya banget. Wow. Oh, ini adalah... Ini adalah... Dinosaurus. Dinosaurus yang jadi hiu. Wow. Bukar hiu. Jaman dinosaurus itu baru benar. Iya, hiu jaman dinosaurus. Oh, jadi pada jaman dinosaurus, hiunya bentuk seperti ini, guys. Tapi sekarang hiunya jadi lebih gemoy kayak gini dia bentuknya. Lebih halus. Kan nggak kasar kayak gini tuh. Lebih gemoy aku lebih suka. Oh, dulu itu kepala... Mereka itu sangat lapar. Makanya kepalanya seperti si o-ring. Oh, iya. Kepalanya mirip o-ring ya. Mirip buaya ya, Stun. Oh my God. Panjangnya itu 10 meter. Sama panjang dengan yang kepala dua ini, Stun. Tapi lebih mengerikan yang ini ya. Kalian lebih takut yang mana? Si ini kok binatang laut. Dipsi. Dipsi. Gak salah kau. Weh, gak salah ini. Eh, Stun. Binatang laut juga kadang punya kaki pada zaman di Ronsaurus. Masa kamu gak tau sih? Dia binatang. Sekarang gini loh, Mon. Apa? Ya, orang-orang itu rata-rata. Ya. Kayak namanya juga laut. Mereka itu diciptakan dengan memiliki organ. Yang bisa dipakai untuk berenang. Ini mau berenang pakai apa? Kau tengok dulu. Itu atasnya kan ada sirip. Pucuk, 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 pucuk. Gitu, pucuk, pucuk. Ini sirip itu dipakai. Itu bukan buat berenang. Ini gak bisa. Ini berenang pakai gaya apa? Kau coba lihat dulu kakinya di bawah, weh. Wah, aku tahu. Mungkin dia berenang pakai gaya kodok, Tung. Asuk, asuk gitu. Iya, ada loh. Pada zaman di Ronsaurus, ada binatang seperti ini, Tung. Dan dia bisa hidup di darat dan di air seperti buaya. Oh, mungkin. Mungkin ini buaya zaman Purbakala. Masalahnya buaya itu cuma di tempat-tempat dangkal. Ini deep sea. Deep sea. Ada loh. Itu laut itu dalamnya seberapa dalam? Itu sampai 1.567.000.000 dalamnya. Serius? Kau jangan tambah-tambah gong? Dan panjangnya itu juga 10 meter. Berarti mereka berarti gak sama panjangnya ya. Wah, keren. Biasanya monster seperti begini. Kau dia buka muruk, dia keluar api. Wah, dia gak keluar api. Keluar itu air. Gitu. Oh my God. Ini namanya adalah Ducleoteus. Dan panjangnya 10,5 meter. Dan hitam-hitam seperti batu. Kayak batu ya. Ini jangan-jangan adalah dibangun sama orang-orang Jawa Tegah. Sebenarnya dia bukan ikan. Dia adalah batu beneran. Gak-gak-gak ikan ini. Kamu lihat mulutnya itu. Ya giginya terbuat dari batu. Ini kayaknya agak-gak-gak-gak-gak-gak gitu guys. Hih, mengerikan. Ini apa ini? Ini bentuknya garang ngeri-ngerinya. Mau kamu lihat dari depan. Biasa aja tuh kayak jantung bentuknya. Garang ngeri-ngerinya. Oh iya, dari depan bentuknya seperti jantung. Tapi kalau kamu lihat di atas. Dari mana? Oh no. Selamat mengerikan mulut. Mengerikan tuh namanya adalah aglerfish. Ikan ini tuh masih ada di laut kita tuh. Tapi ukurannya sekarang lebih kecil. Gak segede ini tuh. Betul sekali. Ini apa sih rumah ini? The Doomfish. The Doomfish. Panjangnya adalah 11,5 meter. Aku pengen masuk ke dalam mulut. Gak bisa. Kamu udah berhasil masuk ke dalam. Masih ada mulut di dalam, Mon. Dimakan juga kau itu. Oh my god. Giginya ada dua guys. Di dalam dan di luar. Bahaya banget. Gigi maki gak bener nih, Nyon. Apa? Mana kamu yang jadi opopus sih kayak gini? Eh, kamu esikopedia yang bener dikit lah. Yang kayak gini mana bener? Gak, ini gak bener guys. Ini dia bikin sendiri. Gak ada saktopus ini. 12 meter pula. Gak ada. Kalau ini bener. Ini bener ada nih. Oh ini. Apa ini? Uh, panjang banget. Ini adalah long nest monster. Panjangnya itu adalah 12 meter. Ini bentuknya seperti dinosaurus yang di darat ya, Tun. Lihat panjang-panjang. Tapi dia memang dinosaurus air ya, Mon. Kamu lihat dong kakinya ini. Sesuai kan? Nah itu yang aku bilang. Sesuai. Iya, iya. Kayak sirip-sirip kakinya untuk berenang. Kepuk, 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 kepuk. Kayak gitu. Dan giginya tajem, Tun. Kenapa sih gak ada gigi yang tumpul? Ini, ini dinosaurus zaman purbakala, Tun. Kayak gini bentuknya. Gigi-giginya itu ada darat. Seperti ini zaman dulu. Ini adalah buaya darat. Kayak atun kan? Hai, sayang. Tapi kalau kamu lihat badannya, Mon. Sebenarnya badannya itu kura-kura ya. Iya ya. Badannya kalau kita lihat dari atas, guys. Dia mirip dengan kura-kura ini ya. Ini buaya zaman dahulu. Dan panjangnya itu adalah 12,7 meter. Aku makan di situ. Aku dimakan, Mon. Iya, iya. Bagus, makan aja. Telan, telan, terus. Telan. Ini adalah cumi goreng tepung yang paling besar, Mon. Iya, aku suka banget cumi goreng. Guys, kalian suka gak? Kalau suka kasih leki ya, guys. Ini namanya adalah giant squid. Kalau ada, udah aku goreng. Apalagi ini? Musa squid. Kita lihat dari atas, guys. Oh my God. Gede sekali. Dan di sini ada giginya, ada mulutnya, Tun. Oh, pari. Ini agak aneh. Ini alien ini. Ini bukan monster stingray. Ini alien ya. Alien. Enggak, ini pari, Tun. Lihat, dia lagi makan si John, Tun. Nah, kalau dimakan juga. Kalau di dalam, ya, Tun. Biar dirahal. Lihat dong, belakangnya itu kayak apa. Belakangnya ini kayak Scorpio. Lisi. Pari, di belakang itu memang ada jarumnya, Tun. Dan di situ ada racun. Masa kamu nggak tahu, Tun. Pasti mau belajar. Mari, itu jarumnya bukan di ujung begini kayak Scorpion, ya. Oh, jadi di sini, kan? Di tengah-tengah bagian sini. Oh, ya mungkin zaman dahulu itu di ujung kayak Scorpion, Tun. Namanya adalah monster stingray. Dan panjangnya 15,5 meter. Ini, Tun. Ini, hiu terbesar di dunia. Namanya adalah Megalodon. 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 Enggak, Lodon. Megalodon. Dan panjangnya itu 18 meter. Oh, my God. Ini adalah hiu terbesar, Monda. Dia sudah punah. Ini ikan zebra. Iya. Kok kulitnya zebra, sih? Dan atasnya itu kayak buah, ya? Wow. Namanya adalah Mosasaurus. Aku gak tahu ini beneran ada di dunia purbakala atau enggak, ya? Menurut kamu ada enggak? Ini, ini The Black Demon. Ini buat sendiri dia, guys. Panjangnya 20 meter. Gak ada ini. Island Sea Monster. Oh, ini yang ada di Spongebob. Spongebob itu, Tun. Cacing laut. Panjangnya 20,5 meter. Nah, kalau ini sepertinya ada, guys, di bawah laut kita. Wow, lihat, lihat, lihat. Kikiknya tajam-tajam. Ini apa ini? Hah, serius? Ini adalah... Ada ini? Mons. Kayaknya gak mungkin ada, sih, Mons. Ini hanya ada di film. Ini hanya ada di film Putraman, ya? Godzilla, gak jelas. Oh, ini, Tun. Blue Wheel. Nah, kalau hiu ini masih ada di... Hiu dari mana? Ini paus. Oh, ya, paus maksudnya, guys. Paus ini masih ada sampai sekarang. Ini adalah paus terbesar saat ini. Namanya adalah Blue Wheel. Ini apa ini? Coba. Blue Monster. 75 meter. Serius? Ini dia mau makan bangunan atau apa, ya? Tunggu. Aku gak bisa lihat sama sekali, Tun. Saking gede-nya. Betul sekali, Mon. Coba-coba kita naik ke badan paus ini, ya. Oh, itu, guys. Lihat. Gede sekali. Bulutnya besar. Sekali habis kita. Kalau beneran ada ini di bumi kita, bahaya banget, ya, Tun. Kayaknya kapal-kapal bakalan ditelan dia semua, Tun. 75 meter. Lihat. Bayangkan, guys. Oh, my God. Dan ini lebih besar lagi, Tun. Dan warna hitam. Itu adalah warna hitam yang tidak jelas. Gede sekali, nih. Ini gede banget. Dan ini adalah monster terbesar di bumi kita. Wah, kira-kira apa, ya? Dan panjangnya berapa, ini? Julia, bis. Apa Julia, sih? Wai, keren kali. Jangan kok Julia, kek. Wah, habis gitu. Lebih keren, kan? Ini 400 meter. 400 meter, Mon. Udahlah. Dia menghirup udara juga. Kita kena isap, kan? Iya, gak mungkin, guys. Ada makhluk yang bernama Julia, guys. Dan menurut aku, yang paling besar itu yang ini, guys. Yang belum. Mungkin ini ada di jaman dinosaurus. Dan dia suka makan kapal-kapal. Dan anak-anak yang jahat-jahat. Gak dengerin orang tua. Apa dia tidak kaki like? Betul sekali. Ayo kasih like. Supaya gak dimakan sama ikan bloom ini. Baiklah, teman-teman. Kali ini, Momo pengen mencoba untuk menjadi makhluk terbesar di lautan ini. Namanya The Bloom. 2 jam lagi. Wah, lihat, Tun. Wah, gede banget, Mon. Wah, dia bisa terbang ternyata, Tun. Itu ada saudara dia. Nah, itu, Tun. Lihat, ada ekor ikan di sana, Tun. Coba. Bisa gak ya kita makan nih? Ini kayaknya paus ini. Kita coba gigit. Masukin. Masukin. Oh, itu ada hiu lagi. Masukin. Gak bisa. Dia gak bisa tutup mulut. Ya ampun. Ya ampun. Cuma buka lebar kayak gini doang, guys. Gak bisa tutup. Kakak gitu gak bisa, dia. Kita bisa ke pantainya juga, guys. Coba ya. Coba. Anak orang di sini. Ya ampun. Gak bisa ke pantai kayaknya. Eh, bisa, bisa, Tun. Kok bisa, loh? Tidak, arah hiu yang di rumah, Don. Ya ampun. Gak gini. Hiunya di pantai berjemur, guys. Oke, kita makan manusia-manusia di sini. Lihat. Ayo, ayo masuk. Di dalam ada popcorn. Ada ciki. Ayo, sini ada opa-opa. Ayo, masuk, masuk. Masuk, masuk. Ayo, ayo. Gak mau dia, Tun. Gak bisa masuk. Gak mau. Eh, ini apa ini? Kok ada cicak, Tun? Ada cicak, Kak? Ada manusia cicak. Gak bisa kita makan, guys. Pertuma kamu gede, tapi gak bisa ngangap, guys. Om-nyom-nyom gitu gak bisa. Ya udahlah, di laut aja kayak gini doang kamu. Oke, teman-teman. Video kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. 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 Terima kasih.